Pola tanam padi yang tidak serentak dan penggunaan pesticida yang tidak ramah lingkungan diduga menjadi pemicu utama perkembang biakan hama wareng di Trenggalek. Pasalnya saat hama wareng dibasmi menggunakan pesticida berbahan kimia, tidak kunjung hilang namun justru berkembang. Untuk mengatasi wabah serangan hama wareng yang terus-terusan terjadi tidak bisa dilakukan hanya dengan penyemprotan pesticida saja, terlebih pesticida berbahan kimia yang tidak ramah lingkungan. Pasalnya penggunaan pesticida yang tidak ramah lingkungan justru hanya akan merusak lingkungan dan membuat hama wareng menjadi lebih kuat. Selain itu keseragaman waktu tanam petani juga sangat diperlukan sehingga hama wareng tidak terus berpindah-pindah tempat. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Trenggalek Joko Surono menjelaskan pemasmian hama wareng pada padi harus tepat. Baik tepat waktu, tepat sasaran maupun tepat dalam pemilihan pesticida yang ramah lingkungan sehingga hama wareng bisa benar-benar teratasi tanpa merusak lingkungan. Ini dipicu dari yang pertama pola tanam Pak. Pola tanam kita Bapak bisa lihat padi ada yang panen, ada yang masih tanam, ada sudah matun. Ini pervariasi padi kita ini sehingga ini memicu perpindahan ya migrasi daripada wareng ke satu tempat ke tempat lain tinggi sekali. Yang kedua, ini perlakuan dari petani sendiri. Dia memberi pesticida yang tidak direkomendasi oleh padi, untuk padi. Sehingga ini memicu. Untuk sementara waktu memang teratasi tapi itu tidak mati wareng itu. Masih kelompok-kelompok saja sehingga bisa bertelur, telurnya menjadi lebih banyak, anaknya lebih banyak, imun. Tanaman jadi imun, warengnya lebih imun. Demi ketepatan dalam pembasmian hama yang terus mewabah ini diharapkan para petani agar lebih aktif dalam melakukan konsultasi dengan penyuluh maupun petugas pertanian yang ada di lapangan. Sehingga proses pembasmian dan penanggulangan hama bisa berjalan lebih baik. Terima kasih telah menonton!